Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali berjumpa dengan channel kesayangan kita Segala puji hanya milik Allah SWT Semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Beserta keluarga, sahabat dan sederhana Hingga akhir zaman Sahabat sekalian, kali ini kembali kita akan Mengulas kabar mu'alaf terbaru Dan ini beritanya Sangat radikal, sahabat sekalian Masya Allah Kabar mu'alaf sangat radikal Kenapa radikal? Karena kali ini Banjir mu'alaf terjadi, sahabat sekalian Berbondong-bondong orang masuk Islam Masya Allah 13 narapidana Atau warga binaan di sebuah lapas di Jambi Bersyahadat masuk Islam Masya Allah Allahu Akbar Bersumber dari Jambi TV Kemarin pada tanggal 8 Maret 2022 Warga binaan masuk Islam Maulana menuntun warga binaan ucap syahadat Allahu Akbar Dan berikut ulasan videonya 13 warga binaan di lapas kelas 2A Jambi Melakukan pengucapan syahadat memeluk agama Islam Dan beberapa warga binaan dituntun langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana Wakil Wali Kota Jambi Maulana Pada Senin 7 Maret 2022 Menghadiri sekaligus menuntun pengucapan syahadat Terhadap beberapa warga binaan kelas 2A Jambi Yang memutuskan memeluk agama Islam Dalam kegiatan yang berlangsung di Masjid At-Taubah Dalam lapas ini Tercatat ada 13 warga binaan di lapas kelas 2A Jambi Yang mengucapkan syahadat Selain menuntun pengucapan syahadat Wakil Wali Kota Jambi Maulana Juga menyerahkan santunan dari Basnas Kota Jambi Kepada belasan mualaf tersebut Terut hadir dalam kegiatan ini ke lapas Pimpinan Basnas Kota Jambi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru Serta Lurah Wawakum Maulana mengatakan Atas nama pemerintah Kota Jambi dan pribadi Dirinya mengucapkan selamat memeluk agama Islam Bagi 13 warga binaan yang ada di lapas kelas 2A Jambi Wawakum menyampaikan Salah satu yang dituju dalam hidup ini adalah kebahagiaan Karena kebahagiaan akhirat abadi untuk selamanya Sementara kebahagiaan di dunia ini hanyalah sesaat Sementara kebahagiaan akhirat abadi untuk selamat menikmati Kegiatannya adalah memandu pembacaan syahadat Ada 13 keluarga binaan yang Allah SWT mendapatkan hidayah masuk Islam Kemudian juga diberikan bantuan dari Mbak Naswara Kita bersyukur semua, saya datang selatu ahli dengan saudara-saudara kami yang ada di sini Kami doakan semuanya sehat Kami juga memiliki pesan untuk selalu diperlukan dan juga sabar, ketak, akib dalam kalat Tugas kita membimpin si J sama saudara-saudara kita yang akan Semoga berkat, karena biasa ini Saya dengan berkata, doakan, saya lakukan Hati-hati Arishal Pak Leti Arishal Pak Leti, Cambi YouTube Fenomena narapidana yang bersahdat di dalam tahanan ini banyak sekali terjadi ya tentu saja alasannya adalah tidak lain dan tidak bukan mereka menganggap bahwa hanyalah Islam yang bisa menyelesaikan permasalahan mereka hanya dengan mengikuti ajaran Islam mereka bisa berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik sahabat sekalian kita doakan semoga para narapidana tersebut yang disyahadatkan di dalam lapas semoga istiqomah dan menjadi pribadi yang lebih baik ketika keluar dari tahanan amin ya robbal alamin kemudian kabar mu'alaf selanjutnya sahabat sekalian bersumber dari koh stephen indrawibowo ya beliau ini adalah founder dari mu'alaf center indonesia seorang pria bule beliau bimbing syahadat melalui video call sebagaimana yang telah diposting di instagramnya bismillah alhamdulillah beda waktu agak jauh beliau pulang kerja kita dah mau tahajud disini guys habis tahajud video call nonton syahadat jangan ditunda karena habis ini beliau mau istirahat gak ada yang tahu umur panjang pendek sampai mana kalau udah syahadat tinggal belajar walau diselesaikan umurnya juga insyaallah udah aman karena jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim quran surah alih imran ayat seratus dua masya Allah luar biasa oke need to pull off through my voice bismillah bismillah arrahman arrahman arrahim arrahim ashadu ashadu an la an la ilaha 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 Allah Allah wa ashadu ashadu anna anna muhammad muhammad abduhu abduhu wa rasuluh wa rasuluh in english i bear witness that there is no good to be praised except Allah i bear witness there is no good to be praised except Allah that muhammad is the messenger of Allah and i bear witness that muhammad is messenger of Allah amin i am davido guarnieri and i am from italy semoga berlanjut dengan pembinaan-pembinaan terhadap beliau muhalaf bule ini dan kemudian sahabat sekalian selanjutnya kabar muhalaf yang radikal juga ini luar biasa bersumber dari muhalaf juga Kohani Kristanto seorang petinggi US Army tentara Amerika bersyahadat masuk Islam ke Indonesia jadi beliau ini adalah pensiunan petinggi tentara Amerika US Army datang jauh-jauh dari Amerika Serikat ke Indonesia menuju masjid As-Siddiq di Cikias hanya untuk bersyahadat masuk Islam Masya Allah Allah ini sangat radikal sahabat sekalian setelah dialog sejak tahun 2020 akhirnya Moses Dun Kaumau pensiunan petinggi tentara US Army langsung perbang dari Amerika ke Masjid As-Siddiq menjemput jaran kemuliaan dari Allah agar selamat dunia dan akhirat sahadat bersama tim ikhlas Indonesia Dr. Zia Muhammad kita doakan beliau masuk Islam secara kafah istiqomah Masya Allah setelah berdialog dari tahun 2020 dua tahun dua tahun berdialog akhirnya petinggi tentara pensiunan petinggi tentara Amerika ini bersyahadat masuk Islam datang jauh-jauh dari Amerika ke Indonesia sahabat sekalian demi untuk masuk Islam Allahu Akbar sungguh radikal semoga beliau istiqomah di dalam Islam dan menjadi muslim yang kafah amin kemudian berita mu'alaf selanjutnya sahabat sekalian bersumber dari mu'alaf Bali yang dipublish kemarin 8 Maret 2022 seorang bule Masya Allah bersyahadat menerima Islam sebagai agamanya telah bertambah saudara kita bernama David Bernat Cabanel Masya Allah semoga istiqomah hingga khusnul khotimah tidak disebutkan dari negara mana namun ada fotonya Masya Allah sangat radikal bule bersyahadat di pulau Bali Allahu Akbar dan kemudian sahabat sekalian mu'alaf selanjutnya bersumber dari mu'alaf Center Semarang seorang bule juga bersyahadat masuk Islam saudara kita dari Florida USA United States of Amerika memeluk Islam setelah merasakan kedamaian Bismillah Alhamdulillah telah bersyahadat saudara kita bernama John Lemon Ramos dari Florida United States of America pada hari Sabtu di Sekretariat MCI Semarang Jalan Tunjung Biru Selatan Semarang Sabtu 5 Maret 2022 proses syahadat disaksikan oleh tim mu'alaf Center dengan dipandu oleh Ustadz Agus Trianto selaku ketua mu'alaf Center Semarang selain merasakan kedamaian dalam hatinya keputusannya memilih Islam menurutnya bahwa Islam adalah agama yang paling benar semoga saudara kita diberi keistikomahan dan pertolongan kemudahan dalam menjalankan ajaran Islam serta senantiasa diberikan rahmat dan perlindungan Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Luar biasa sahabat sekalian terjadi gelombang mu'alaf banjir mu'alaf banjir mu'alaf melanda di berbagai tempat Allah SWT ini terjadi hanya dalam waktu 2-3 hari yang lalu sahabat sekalian tidak sampai sepekan tidak sampai 7 hari Masya Allah tiap hari 2-3-4 orang bersyadat itu yang diketahui Masya Allah Allah SWT kita doakan semoga para mu'alaf ini selalu istiqomah di dalam Islam dan menemukan kedamaian di dalam Islam dipermudah untuk memperdalam ajaran Islam belajar agama Islam sehingga bisa menjalankan ibadah-ibadah dalam agama Islam secara baik dan insya Allah bisa menjadi asbab hidayah buat saudara dan lingkungannya Amin Ya Rabbal Alamin demikian sahabat sekalian kabar mu'alaf yang radikal pada kesempatan kali ini Wallahu'ala bisawab sampai ketemu di video-video selanjutnya Bilahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!